Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum anak-anak Semoga kalian masih sehat selalu ya Sekarang kita masuk ke pembelajaran Yang kelima Nah sekarang kalian amati Ini anak-anak Sedang apa kira-kira Sedang bermain Estapet bola Disini ibu akan Menceritakan tentang Estapet bola Ada cerita Judulnya itu adalah Bermain estapet bola Siswa sedang bermain Estapet bola dengan Meliukan badannya ke arah samping kiri Tim terdiri Atas dua tim Mereka berbaris dari kiri Ke kanan Bola dipegang dengan dua tangan Di atas kepala dengan tangan yang Lurus Kemudian Badan diliukan ke kiri Untuk memberikan bola Kepada teman satu tim Teman satu tim Menerima bola Dengan meliukan badannya Ke arah teman Di sebelah kanan Mereka tidak boleh Memutar badan Hal ini dilakukan Sampai bola di teman Paling kiri Teman paling kiri Kembali meliukan badan Dan mengoper bola Ke arah kanan Menuju tempat semula Tim yang paling cepat Akan menang Benny adalah Ketua tim Ia berdiri di depan Bola sedang dipegang Benny Tim lain Dipimpin oleh Edo Edo baru saja Memberikan bola Keteman di samping kirinya Namun Tim Edo Terlalu tergesa-gesa Sehingga Bolanya terjatuh Mereka harus Mengulangi lagi Sedangkan tim Benny Melakukan dengan Konsentrasi Dengan cepat Mereka berhasil menang Nah Coba disini Apa saja yang dilakukan Benny Bersama teman-temannya Sedang bermain Estafet bola Pernahkah kamu melakukan Permainan seperti yang dilakukan Benny Kalian pernah enggak? Kalau pernah ya boleh ditulis ya Nah Dari cerita yang tadi ibu Telah ceritakan Coba kalian tulis Judul dan isi ceritanya Singkat saja Misalnya Kalau judulnya tadi apa? Bermain Estafet Bola Judulnya adalah Bermain Estafet Bola Isi ceritanya Kalian tulis sendiri Sesuai dengan Yang telah ibu Bacakan Nah sekarang kita jawab Pertanyaan berikut Berdasarkan cerita yang Tadi kalian dengar Nomor 1 Apa nama permainan Yang sedang dilakukan oleh Benny Ayo apa? Pinter Bermain Estafet Bola Nomor 2 Apa alat yang digunakan Dalam permainan? Bola Iya dong Bola ya jawabannya Nomor 3 Apa alat lain yang bisa digunakan? Kira-kira alat lain Selain bola Apa lagi? Bisa apa aja ya Bisa barang apapun Misalnya mau Boneka Gitu ya Atau Bantal Boleh Mengapa mereka menang? Mereka tuh siapa? Benny ya Karena Tim Benny Melakukan dengan Konsentrasi Dan Cepat Bagaimana aturan dalam permainan itu? Aturannya Bola Tidak boleh Jatuh Ya Bola tidak boleh Terjatuh Dan Bola harus di Operkan Dari tim Paling Kanan Ke Sebelah kiri Oke Sekarang Kita lakukan pengamatan Sederhana Alat bahannya Alat bahannya Yaitu Bola Kayu Dan Balon Nah Kalian coba Disini Tuliskan Nomor 1 Nama bendanya Misalnya apa? Bola Bola Ciri-ciri benda Ciri-cirinya Misalnya Wujudnya Padat Terus Warnanya Warna putih Misalnya Bentuk bendanya Lingkaran Terus Untuk kayu Kalian bisa Kayunya Kayu apa aja Kayak meja Kayu juga Misalnya Ciri-ciri benda Berwarna coklat Terus Benda padat Misalnya Bentuk bendanya Persegi Kan meja Ada Persegi Atau kotak Terus Satu lagi Adalah Balon Nah Nama bendanya Balon Ciri-ciri bendanya Misalnya Teksturnya Lembut Gitu ya Nah Terus Nanti kalian Simpulkan lagi Apa Kesimpulan dari Benda-benda Yang telah kalian Tulis Dari bola Kayu Dan Balon Oke Nah sekarang Kita akan Berlatih Disini Kita harus Mengelompokkan Hal yang harus Dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Di tempat wisata Berikan Tanda centang Pada gambar Yang harus dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Di tempat wisata Dan berikan Tanda silang Pada gambar Yang tidak Boleh dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Di tempat wisata Kita lihat Yang pertama Membuang Sampah Pada tempatnya Ini Termasuk apa? Termasuk Yang benar ya Ini Mengantri Benar Ini Memetik Boleh Ini berjalan Di trotoar Betul Ini Salah Karena menginjak-injak Dan merusak Terus ini Menyentuh Tidak Boleh Menyentuh Barang-barang Yang dimusim Tidak Boleh Nah sekarang Selanjutnya Di sini Ada Sembilan Gambar Coba Yang pertama Kita zoom Lagi ya Ini Sama Diberi tanda Centang Dan tanda Silang Ini Buang Sampah Sembarangan Tidak Ini Mengusir Kucing yang Sedang makan Tidak Ya Karena sebenarnya Kita boleh Memberi makan Kepada Kucing Menyapu Lantai Ini Yang harus Dilakukan Baca Sambil Tertidur Boleh Tidak Tidak Eh Karena akan Merusak Mata Menyiram Tanaman Betul Menyimpan Buku Pada Tempatnya Betul Ya Kalian Coba Centang Dan silang Di buku Kalian Nah Terus Ini Berantem Dengan Adik Bertengkar Benar Eh Salah Bu Salah Ya Ini Adalah Tidak Boleh Membantu Ibu Menggoreng Memasak Ya Ini Memberi Garam Boleh Membantu Ayah Membersihkan Membenarkan Mobil Membetulkan Mobil Benar Oke Nah Sekarang Kita Akan Membaca Teks Lagi Nih Coba Kalian Baca Di rumah Dan Dengan Suara Yang Lantang Oke Dengan Lancar Juga Estafet Bola Permainan Estafet Bola Dilakukan Dengan Meliukan Badan Ke arah Samping Kiri Permainan Dilakukan Oleh Dua Tim Mereka Berbaris Dari Kiri Ke Kanan Bola Dipegang Dengan Dua Tangan Di Atas Kepala Dengan Tangan Yang Lurus Kemudian Badan Diliukan Ke Kiri Untuk Memberikan Bola Kepada Teman Satu Tim Teman Satu Tim Menerima Bola Dengan Meliukan Badannya Ke Arah Teman Di Sebelah Kanan Mereka Tidak Boleh Memutar Badan Hal Ini Dilakukan Sampai Bola Berada Di Teman Paling Kiri Teman Paling Kiri Kembali Meliukan Badannya Dan Mengoper Bola Ke Arah Kanan Menuju Tempat Semula Tim Yang Paling Cepat Akan Menang Nah Kalian Boleh Mencoba Praktek Tapi Di rumah Kalian Aja Bisa Bersama Orang tua Bisa Bersama Kakak Atau Saudara Nah Sekian Pembelajaran Yang kelima Sekarang Kita lanjut Pembelajaran Yang keenam Nah Sekarang Kita baca Dulu Menunggangi Gajah Di Kebun Binatang Ragunan Beni Ingin Menunggangi Gajah Ia Bersama Guru Dan Teman Lain Yang Membayar Sewa Naik Gajah Mereka Dipandu Oleh Pemandu Di Kebun Binatang Khususnya Yang Bertugas Mengurus Gajah Beni Berhati-hati Menaiki Gajah Langkah Menaiki Gajah Yaitu Siapkan Gajah Dalam Posisi Kaki Menekuk Gajah Akan Menekukkan Kakinya Setelah Mendengarkan Aba-aba Dari Pemandu Pemandu Pertama Kali Menaiki Gajah Penumpangnya Akan Dibantu Menaiki Gajah Oleh Pemandu Lainnya Setelah Kaki Gajah Ditekuk Penumpang Langsung Menaikinya Gajah Akan Berdiri Setelah Diberi Aba-aba Oleh Pemandu Caranya Dengan Menepuk Kaki Pemandu Itu Sendiri Ke Badan Gajah Gajah Mengangkat Kakinya Tanpa Merundukan Badan Setelah Berdiri Pemandu Kembali Menepuk Kakinya Dan Gajah Mulai Berjalan Saat Berjalan Akan Terasa Sedikit Oleng Tetapi Lama Kelamaan Akan Terbiasa Nah Coba Kalian Membaca Teks Ini Di depan Orang Tua Kalian Bacanya Harus Dengan Lancar Oke Nah Sekarang Selanjutnya Kita Menulis Makna Dari Kata-kata Yang ada Disini Ya Menunggangi Maknanya Apa Menunggangi Itu Menunggangi Menaiki Ya Atau Naik Gitu Sewa Sewa Itu Apa Artinya Maknanya Makananya Atau Artinya Itu Sama Ya Kalian Langsung Isi Terus Pemandu Misalnya Apa Jawabannya Kalian Boleh Mencari Di KB BI Ya Menekuk Terus Aba-aba Kalian Coba Cari Maknanya Nah Selanjutnya Kalian Juga Membuat Kalimat Dengan Menggunakan Lima Kata Di Atas Menunggangi Misalnya Udin Menunggangi Kuda Di Kebun Binatang Gitu Ya Terus Sewa Sewa Itu Misalnya Bikin Kalimat Dari Kata Sewa Misalnya Apa Bayu Sewa Bayu Sewa Sepeda Di Alun Alun Gitu Ya Nah Coba Sekarang Di Halaman 221 Kita Mengamati Gambar Berikut Dengan Cermat Nah Amatilah Alat Dan Bahan Pada Gambar Di Atas Satu Persatu Lalu Tuliskan Titik Di Bawah Ini Ada Misalnya Pilih Aja Empat Benda Ini Ada Apa Ada Sepatu Boot Terus Ada Helm Terus Yang Ini Ada Kaca Mata Ini Pelindung Badan Ini Jok Kudanya Ini Apa Jok Jok Kudanya Terus Ini Kuda Ini Penutup Mata Kuda Kalian Boleh Tuliskan Dan Nama Namanya Lalu Ciri Cirinya Dan Bentuknya Cukup Empat Benda Saja Oke Nah Sekarang Kita Berlatih Lagi Apa Manfaat Mematuhi Aturan Naik Kuda Agar Tidak Terjatuh Saat Naik Kuda Dan Agar Kuda Tidak Liar Kalau Akibat Tidak Mematuhi Aturan Naik Kuda Apa Kuda Bisa Liar Atau Memberontak Dan Membahayakan Keselamatan Penunggang Kuda Penunggang Kuda Bisa Jatuh Nah Sekarang Kita Menjawab Lagi Nomor Satu Bagaimana Manfaat Mematuhi Aturan Di Tempat Wisata Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Bisa Selamat Di Tempat Wisata Bagaimana Akibat Perlilaku Yang Tidak Sesuai Aturan Di Tempat Wisata Bisa Celaka Kalau Misalnya Tidak Mematuhi Peraturan Bisa Celaka Atau Bisa Tersesat Atau Bisa Mengotori Tempat Wisata Misalnya Kita Buang Sampah Sembarangan Kan Bisa Mengotori Kalian Tuliskan Tiga Atau Lebih Yang Akibat Perlilaku Yang Tidak Sesuai Terus Bagaimana Manfaat Mematuhinya Di rumah Mematuhi Aturan Di rumah Dalam Kedupan Sehari Hari Kita Akan Menjadi Disiplin Nomor Empat Bagaimana Akibat Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Di rumah Akan Males Malesan Lalu Apalagi Tidak Disiplin Nah Sekarang Ini Tentang Antri Lihat Beni Coba Lihat Di kebun Binatang Ada Berbagai Jenis Hewan Banyaknya Kijang Di kebun Binatang 48 Ekor Kandang Kijang Ada 4 Setiap Kandang Berisi Kijang Yang Sama Banyak Berapa Banyak Kijang Di setiap Kandang Banyak Kijang Di setiap Kandang Dapat Diketahui Dengan Membagi Bilangan Ya Bilangan 48 Dengan Bilangan 4 Yaitu 48 Dibagi 4 Sama Dengan 12 Nah Sekarang Kita Coba Mengerjakan Disini 16 Dibagi 8 Dibagi 2 Jadi Gimana 16 Dibagi 8 Berapa 16 Dibagi 8 Itu kan 2 Terus Ditulis Lagi 2 Yang Ini Dibagi 2 2 Dibagi 2 Berapa 1 Ya Disini 1 4 5 Dibagi 3 3 Dikali Berapa Yang Jadi 45 3 Dikali 15 Disini 15 Ya 15 Disini Tulis Lagi Yang Disininya Dibagi 5 Sama Dengan 3 Terus Ini 3 3 Dibagi 11 Berapa 3 Ya Ditulisin Lagi Yang Ininya 3 3 Dibagi 3 1 Oke Selanjutnya Ibu Bantuin Lagi Nomor 4 Nomor 4 42 Dibagi 3 Berapa 14 Ya Terus Dituliskan Lagi Ininya 14 Dibagi 7 14 Dibagi 7 14 Dikurangi 7 Dikurangi 7 Berapa 2 Betul 54 54 Dibagi 3 Berapa 18 18 Ini 8 18 Ininya Ditulis Lagi 18 Dibagi 6 18 Dikurangi 6 Dikurangi 6 Dikurangi 6 Lagi Harus Sampai 0 Jadi 6 Ada Berapa Ada 3 56 Dibagi 4 Berapa 14 14 Dibagi 7 Ini Sama Kayak Nomor 4 Berapa 2 40 Dibagi 4 Berapa 10 Pinter 10 Dibagi Ini 10 Dibagi 5 2 72 Dibagi 9 Berapa 8 8 Dibagi 4 2 2 84 Dibagi 7 Berapa 12 12 Dibagi 4 3 90 Dibagi 5 18 18 18 Terus Dibagi 6 18 Dibagi 6 3 Oke Itu jawabannya Nah Sekarang Orang tua Membimbing siswa Dalam menjelaskan Manfaat Mematuhi aturan Kalian Boleh Bercerita Dengan orang tua Kalian Tentang Aturan-aturan Di tempat Wisata Oke Jadi misalnya Kalian Pernah Berwisata Kepangandaran Kalian Boleh Menceritakan Kepada Orang tua Kalian Dan Nanti Orang tua Kalian Akan Menjelaskan Manfaat Mematuhi Aturan Di tempat Wisata Sekian Pembelajaran Di tema Tiga Subtema Empat Dari buku Tema Dua Pembelajaran Yang keenam Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Ditutup Dengan Doa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh